Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Henra dan hari ini kita akan memasang sebuah extension yang namanya adalah IPS Compatible ataupun AI Compatible dengan Adobe Illustrator ke 7 nah biasanya ini sangat berguna buat teman-teman yang ingin mengupload file di microstock ya nah pertama-tama disini kalau misalnya kita sudah punya desain kemudian kita ingin shift us disini kemudian kita pilih IPS nah IPS disini hanya ada satu jadi disini hanya satu kemungkinan besar ini akan gagal ketika kita buka di Adobe Illustrator maka kita butuh sebuah extension yang compatible ataupun yang cocok dengan Adobe Illustrator nah langsung saja kita pergi ke linknya teman-teman silahkan di cek di deskripsi nah disini bisa kita lihat namanya adalah Inkscape IPS Export jadi disini AI Compatible IPS Export for Inkscape 1.0 ataupun lebih tua daripada satu ini juga bisa dan apalagi yang 1.2 ini nah kemudian di skripsi apa di skripsi ini convert and inscape SPG to Adobe Illustrator artinya adalah skripsi ini untuk meng-convert SPG inscape ke Adobe Illustrator ke 7 dan compatible dengan IPS nya kemudian bisa kita cek disini cara install nya untuk Linux ya kita bisa pergi ke user share inscape extension ataupun ada dengan nanti teman-teman baca sendiri ya cara pasangnya kemudian bisa juga lewat edit preference kemudian kita cari sistem nah yang perlu kita baca nanti sini teman-teman ya silahkan di pelajari sendiri disini teks ini tidak support jadi harus kita convert ke part kemudian kita ungroup nah kalau misalnya ada yang di group maka dia akan tidak terlihat ya seperti itu kemudian part nya mungkin tidak tidak sama ketika di inscape dan di Adobe Illustrator dan kemudian nama layer ini tidak akan terbaca kemudian gradient yang radial ini akan berubah menjadi circular jadi nanti teman-teman tinggal baca sendiri apa-apa saja yang harus di perhatikan ketika kita meng-save as dalam IPS nya nah pertama-tama disini kita download dulu teman-teman ada kode disini kemudian kita download zip nya nah kalau sudah terdownload tinggal kita buka folder download nya tadi disini kemudian ini kita extract extract here kemudian disini sudah terinstall maaf sudah terextract kemudian ada dua file yang akan kita pakai lalu kita copy disini kebetulan disini saya menggunakan Linux kemudian kita pergi ke edit kemudian preference kemudian kita cari disini ada sistem disini ada user extension kita klik open aja lalu kemudian kita klik kanan disini lalu kita page oke sudah selesai sekarang kita tutup dan sekarang kita coba lihat apakah sudah ada ini kita tutup dulu kemudian kita buka lagi inskipenya kita klik new document kemudian kita akan coba export ke dalam IPS compatible ini kita klik file kemudian kita save as dan kita cek disini SPG nya maaf IPS nya sudah ada nah sudah ada IPS yang AI compatible cukup sederhana baiklah mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati